Hai teman-teman, kembali lagi di Kesana UID. Kali ini kita melancong agak jauh, karena penasaran banget sama salah satu hotel baru yang lagi hits di Tulung Agung, yaitu Jambu Kingdom Hotel and Resort. Hotel ini berlokasi di Jalan Nulis nomor 32 Serabah, Tulung Agung. Kalau dari Surabaya, sekitar 3,5 jam aja. Kita excited banget mencoba menginap di sini, karena ini bener-bener bukan hotel biasa. Konsep yang diusung super keren dan unik dengan tema adventure yang membuat kita gak akan ada bosennya walaupun cuma di hotel aja. Nah, yang paling juara adalah desain kamar yang dipikirkan sedetail mungkin. Tiap lantai memiliki kamar dengan tema yang berbeda. Lantai pertama yaitu Pirates, yang kedua Submarine, tiga Spaceship, empat Clock Tower, dan lima Wild West. Karena kali ini kita perginya rame-rame, kita bisa tunjukkan beberapa pilihan kamarnya. Kita intip satu-satu yuk! Ini adalah tipe Submarine, yang katanya paling favorit dan paling cepat sold out. Setuju sih, karena begitu masuk aja, kita udah berasa seperti lagi di Under the Sea. Langit-langitnya yang disertai dengan lampu biru, menurutku memberikan daya tarik tersendiri. Desain furniture-nya juga unik ya, seperti menggunakan pipa air pada depan tempat tidurnya, cermin dan aksesoris seperti jendela kapal, dan pegangan lemarinya menggunakan seperti pembuka keran. Benar-benar seperti sedang di kapal selam ya. Fasilitas kamarnya sih lengkap. Mulai dari pemanas air, kulkas mini, TV, Sofa, Was tafel, Kamar mandi dan WC yang terpisah Dan dilengkapi dengan water heater Dan lemari pakaiannya juga cukup besar Nah ini view waktu malam hari teman-teman Jauh lebih keren dan terlihat lebih hidup Nah selain pilihan tema kamar yang berbeda Ada dua pilihan kamar juga Yaitu kamar dengan balkon atau tanpa balkon Dari balkon ini kita bisa duduk-duduk santai Sambil menikmati pemandangan ke arah waterpark Yang kalau malam, lampu-lampunya membuat pemandangannya jadi indah banget Ini tipe kamar dengan tema spaceship Di sini kita seakan-akan sedang berketualang di luar angkasa Untuk tipe kamar yang tanpa balkon ini View jendalanya menghadap ke jalan raya Terima kasih sudah menonton! 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 dan elegan, lebih cocok untuk orang dewasa, seperti juga dengan yang tema Wild West sayangnya untuk tema Wild West dan Pirates kita tidak bisa mereview, karena hanya pesan 3 kamar saja untuk rate kamarnya saat ini yaitu seharga Rp800.000 untuk kamar tanpa balkon, dan Rp1.000.000 untuk kamar dengan balkon selamat menikmati yang ini adalah area restorannya area terdiri dari 2 yaitu lokasi outdoor yang ini dan ada juga lokasi yang indoor harga makanan di restonya standar harga hotel pada umumnya sih dan untuk rasanya menurut kita cukup enak fasilitas breakfast di tiap kamar diberikan untuk 2 orang dewasa untuk anak-anak di bawah usia 5 tahun gratis dan untuk selebihnya tambahan breakfast hanya perlu membayarkan sebesar Rp50.000 menunya cukup lengkap dan yang menariknya disini adalah untuk jusnya dibuat fresh jadi sesuai pesanan dari kita kita aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa juga disini kita bisa memberi makan rusa lokasinya ada di bawah resto yang tadi yang menjadi salah satu daya tarik lagi dari hotel ini adalah adanya waterpark ini adalah waterpark satu-satunya yang ada di Tolong Agung lokasinya pun cukup luas dan mainannya cukup banyak waterpark ini belum dibuka untuk umum hanya diperuntukkan bagi yang menginap saja untuk satu kamar kita diberi jatah untuk masuk ke waterpark sebanyak 2 orang dewasa dan 2 orang anak-anak di sini wahannya cukup banyak di sini wahannya cukup banyak dan berbagai macam water slide mulai hari untuk anak-anak maupun yang untuk dewasa tapi sayangnya ini hanya dinyalakan di jam-jam tertentu saja selamat menikmati selamat menikmati ini adalah wahana yang paling favorit di sini dan paling seru untuk anak-anak yaitu kolam ombak wahannya hanya dinyalakan di pukul 9 sampai 10 pagi dan 3 sampai 4 sore saja jangan khawatir untuk anak-anak karena di sini disediakan juga pelampung dan ada lifeguardnya juga loh yang standby dan mengawasi di sekitar kolam ombak untuk water slide dan kolam arusnya dinyalakannya lebih lama kalau pagi dari jam 8 sampai jam 12 siang untuk sore di jam 3 sampai jam 5 sore selamat menikmati 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 selamat menikmati